Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan pendengar di seluruh pusantara Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Kembali lagi dengan Jagat Horror Channel yang menyajikan kisah misteri, kisah horror Dan kisah koib yang dikemas dalam visual gambar Halo teman-teman, saya ingin bercerita Tentang sahabat saya yang pernah mengalami kesurupan Karenakan memakan belut jadi-jadian Jadi begini ceritanya Waktu itu, Asmuri ini sedang mengembala kambingnya di pinggiran sungai Karena disanalah terdapat rumput-rumput hijau yang tumbuh subur Terlihat kambingnya ini lagi lahap memakan rumput Sambil menunggu kambingnya, Asmuri ini duduk di tepian sungai Dengan memainkan tongatnya yang ia sabet-sabetkan ke air yang mengalir tenang itu Tanpa sengaja, Asmuri ini melihat ada ikan kutuk di pinggiran sungai itu Yang lagi berenang-berenang Kemudian, ia melihatnya dan menghampiri ikan itu Ternyata itu bukan ikan Tapi sejenis belut yang besar Atau moa Yang memiliki telinga kecil Dan giginya tajam Menurut kepercayaan orang-orang Belut itu adalah peliharaan setan Dan tidak ada yang berani menangkap dan mengganggunya Walaupun Kalau dilihat setilas Jika digoreng Pastilah lezat dan kurih Dagingnya pasti empuk sekali Tidak kalah dengan daging ikan lele Menurut orang juga Jika ada yang memakannya Bisa celaka Atau tertimpah sial Pernah ada cerita Ada seseorang yang nekat menangkap belut itu Kemudian digoreng Paginya Sapi-sapinya Orang itu mati semua Tidak diketahui penyebabnya Kenapa sapi-sapinya bisa mati Bukan karena penyakit Dan juga bukan karena wabah Tapi mati begitu saja Kasmuri Pemuda yang baru berumur Belum genap 20 tahun itu Seperti mendapatkan Mainan baru Kemudian Ia masuk ke dalam sungai Dan menangkap belut itu Dan dimasukkan di ember bekas cet Waktu itu Harry yang sedang merumput di sekitar situ Melihat Kasmuri Senyam-senyum Lakas bertanya Kamu dapat apa Kas Aku dapat belut Mau aku pelihara di kolam rumah Jawab Kasmuri Belut kok Di pelihara di kolam Ia pasti hilang Ujarnya Harry Lah Biarin hilang Tidak apa-apa Jawaban Kasmuri Sambil memainkan belut itu Setelah sore Kasmuri selesai mengembala kambing Dan pulang Sesampainya di rumah Belut tadi dimasukkan di dalam kolamnya Yang berisi Ikan mujair Dan ikan lele Ayahnya yang melihat Anaknya itu Yang sedang di kolam Penasaran Bertanya Sedang apa kamu Kas Apa itu yang kamu masukkan ke kolam Kasmuri Menoleh dan berkata Pelut pak Tidak apa-apa Tau pak Saya masukkan disini Tidak apa-apa Tapi Nanti kalah sama ikan lainnya Jawab bapaknya Kemudian Bapaknya mulai Memberikan makanan Untuk ikannya Di sore itu Tiga bulan kemudian Kasmuri ingin melihat Perkembangan belutnya Yang ada di kolam Belakang rumahnya Kepalanya turun Untuk melihat Ke kolam itu Ternyata Belutnya masih ada Dan tidak disangka-sangka Belutnya itu Semakin besar Kemudian Kemudian Kasmuri Melanjutkan Untuk mengembalakan Kambing Di dalam batinnya Wah Sudah gede itu Belut Pasti digoreng Enak nih Hehehe Pagi berikutnya Ketika ayahnya Lagi ke sawah Kasmuri ini Nyempung ke kolam Dan menangkap Belut yang sudah Sebesar tangan Orang dewasa itu Dengan segala upaya Akhirnya Belut itu Lemas juga Dan ditangkap oleh Kasmuri Kemudian Belut itu Dimasukkan di dalam Ember Dan ditutup dengan Rapat Kemudian Kasmuri kembali Mengembala Kambingnya Hingga Menjelang Siang Tidak seperti Biasanya Hari itu Kasmuri pulang Lebih awal Setelah memasukkan Kambingnya Ke kandangnya Ia langsung Mengambil Belut itu Dan lalu Disembelihnya Kemudian Dicincang Menjadi Beberapa Bagian Setelah Dibersihkan Kemudian Daging belut itu Direndam dengan Bumbu Yang telah Dia siapkan Supaya Meresap Bumbunya Kedalam Daging ikan Ia tunggu Sesaat Namun Tiba-tiba Kasmuri ini Merasakan Merinding Yang tidak Bisa Diduga Duga Badannya Mengkorok Semua Merinding Sejenak Namun Kemudian Ia tidak Hero Kan Mungkin Hanya Terpahan Angin Biasa Batinnya Setelah Dirasa Cukup Kasmuri Membuat Perhatian Di pawonnya Kemudian Siap-siap Menggoreng Namun Tiba-tiba Ada suara Mau goreng Apa sih Kas Ternyata Itu suara Ibunya Yang baru Pulang Dari ladang Mau Goreng Ikan Bu Tadi Dapat Ikan Di sungai Jawab Kasmuri Berbohong Pada Ibunya Akhirnya Kasmuri Selesai Menggoreng Belut Tadi Dengan Nasi Panas Kemepul Dipiring Dengan Lauk Belut Goreng Nya Itu Dan Sambal Terasi Kasmuri Menikmatinya Terlihat Nikmat Sekali Ia Memakan Belut Itu Perasa Nikmat Bagi Kasmuri Ia Makan Dengan Lahap Sampai Menambah Nasi Dan Menawarkannya Untuk Ibunya Makan Dulu Bu Enak Nih Ibunya Menjawab Udah Kamu Saja Yang Makan Memang Ibunya Ini Tidak Pernah Makan Daging Atau Ikan Apapun Tetapi Badannya Ini Malah Sehat Tidak Begitu Gemuk Namun Padat Dan Kencang Tidak Pernah Masuk Angin Juga Yang Disukainya Hanya Gudangan Dan Pecel Tidak Lama Kemudian Temannya Ini Yang Bernama Harry Datang Ke Rumah Tidak Berbas Habasi Harry Langsung Ikut Makan Bersama Kasmuri Mereka Memang Sudah Akrab Seperti Saudara Sendiri Makanya Tidak Perlu Ditawari Harry Seperti Di Rumahnya Sendiri Aku Langsung Makan Dengan Lahapnya Malamnya Harry Dan Kasmuri Ini Mendapatkan Undangan Tahlilan Di Rumah Pak Bayan Baru Berjalan Sampai Di Pertigaan Tiba Tiba Kasmuri Merasakan Perutnya Sakit Seperti Ditusuk Tusuk Sakitnya Pun Menjalar Sampai Ke Atas Kasmuri Tidak Meneruskan Perjalanan Karena Ia Merasakan Tidak Enak Badan Namun Dia Pamit Sama Harry Untuk Pulang Dulu Kemudian Harry Tetap Menuju Tempat Tahlilan Di Tempatnya Pak Bayan Telah Sampai Di Depan Halaman Harry Ini Juga Merasakan Perutnya Terasa Sakit Akhirnya Harry Ini Juga Mengurungkan Niatnya Untuk Tahlilan Dan Lari Pulang Sampainya Di Rumah Kasmuri Kesakitan Sampai Mengguling Saking Sakitnya Tidak Bisa Ditahan Ditambah Ia Berteriak Teriak Tidak Pasti Dan Melantur Kesana Sini Yang Menakutkan Adalah Setelah Perutnya Sudah Berkurang Sakitnya Itu Sudah Meredah Tiba Tiba Kasmuri Ini Menggigit Lidahnya Sampai Berdarah Ibunya Yang Melihat Itu Menjadi Panik Dan Berteriak Teriak Meminta Bantuan Para Tetangga Ibunya Kasmuri Merasa Ngeri Melihat Kasmuri Yang Memakan Lidahnya Sendiri Dan Melet Melet Menjulurkan Lidahnya Begitu Menakutkan Tetangga Yang Datang Melihat Kejadian Itu Sontak Juga Panik Mereka Langsung Pergi Ketempat Mbah Sastro Sesepuh Dusun Mbah Sastro Seorang Yang Meliki Olah Batin Yang Rajin Terakat Langsung Mendekati Kasmuri Kepalanya Lalu Dipegang Dengan Memegang Kepalanya Secara Kencang Mbah Sastro Membaca Sesuatu Dengan Komat Kamit Membaca Mantra Tidak Lama Kemudian Kasmuri Lemas Dan Pingsan Kemudian Mbah Sastro Berkata Ini Adalah Sebuah Peringatan Buat Kalian Semua Jangan Suka Mengganggu Kehidupan Makhluk Hidup Lainnya Pabila Kalian Menginginkan Sesuatu Lebih Baik Jujur Dan Meminta Mintalah Dengan Baik Baik Pasti Dikasih Mbah Sastro Sebenarnya Sudah Tahu Bahwa Kasmuri Ini Memakan Belut Jadi Jadian Mbah Sastro Juga Dipanggil Kerumahnya Harry Dengan Izin Tuhan Yang Maha Kuasa Harry Juga Masih Bisa Diselamatkan Mereka Bisa Tidur Dengan Nenya Dan Dibawa Kepus Kismas Setelah Kejadian Itu Warga Menjadi Lebih Berhati Hati Selesai Demikianlah Bisa Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Menghibur Sahabatku Semuanya Saya Beserta Jajaran Direksi Yang Bertugas Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Wassalam Terima Tidur Sampai Jangan Terima kasih telah menonton!